Yo, apa kabar teman-teman? Saat ini saya berada di Kota Sorong Kali ini saya akan membahas atau mereview bandara modern di Papua teman-teman Nah, yaitu bandara Dominic Edward Osso ini teman-teman Nah, tampilannya seperti itu teman-teman Nah, itu bisa teman-teman lihat Nah, itu Oke Dan Dan bentuknya agak unik teman-teman Katanya ini adalah bentuk dari buah pinang teman-teman Karena Papua itu memang terkenal dengan buah pinangnya teman-teman Nah, seperti apa sih bandaranya di dalam teman-teman? Ayo ikuti saya Nah, ini teman-teman bandaranya Bentuknya memang unik teman-teman Nah, itu Seperti buah pinang yang di ujung ini teman-teman Yang di ujung sana Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat itu adalah area kedatangan teman-teman Domestic Airfall Nah, berarti kita mulai dulu dengan area keberangkatannya teman-teman Ayo kita lihat teman-teman Nah, ini Parkirnya cukup luas teman-teman Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu cukup luas teman-teman Oke, kita Menuju Ruang keberangkatan teman-teman Nah, itu Domestic Departure Alright Oke Nah, ini adalah bandara Diresmikan pada tahun 2016 teman-teman Bandaranya sudah lama Cuman Bentuk barunya ini dan pembangunan baru ini Diresmikan tahun 2016 Oleh Menteri Perhubungan saat itu teman-teman Nah, ini dia Nah, ini cukup rame teman-teman di luar Nah, itu Itu kedatangan Nah, oke Kita masuk ke Keberangkatan teman-teman Oke, saya ambil dulu Oke Nah, disini ada langsung Dijaga oleh Bapak-bapak dari Kementerian Perhubungan teman-teman Oke Oke, terima kasih bapak Oke, teman-teman kita lanjut Nah, jadi seperti ini teman-teman Nah, tuh Ini hari masih pagi teman-teman Sekitar jam setengah lapan Nah Nah, seperti ini teman-teman Nah Ini langsung kita di Periksa teman-teman nih Di area apa namanya X-ray atau apa nih teman-teman Oke Kita Masukin Semua Kesini Oke Oke Sebentar teman-teman Jangan dulu Nah teman-teman Saya sekarang Sekarang juga berada di Dalam teman-teman Di dalam mendaranya Nah, kita lihat dari sini teman-teman Nah, ini adalah pintu Check-innya Nah, teman-teman lihat Nah, disini tuh Lumayan banyak teman-teman Flag-flagnya tuh di Apa ya Mas kapainya Banyak disini teman-teman Nah, ada Wings Air Ada Bantik Air Yang saya tahu juga Nah, ini Lion Group Air ini teman-teman Nah, ada Travira Air Nah, ini Tapi ini teman-teman Banyak sekali Counter check-innya Lumayan banyak teman-teman Nah, ini dia Nah, tuh Ada Travira Nah, ada Garuda juga Teman-teman Nah, ini Garuda Indonesia Garuda Dan ada Sriwijaya Nah, Sriwijaya ini Sriwijaya Group Itu ada 6 Air juga Teman-teman Yang saya tahu Nah, itu Bantik Air Nah, lumayan teman-teman Dulu, kalau dulu tuh ada Apa ya Ada apa sih namanya Maskapai Express Teman-teman Nah, sekarang masih ada Atau tidak Saya tidak tahu teman-teman Nah, jadi seperti ini Ini teman-teman Luang apa ya Luang perangkatannya Cukup besar teman-teman Nah, tuh Ini ada Customer Service Dari Maskapai teman-teman Ini Penerbangan Oke Dan sepertinya Ada juga Apa ya teman-teman Susi Air Pasti ada juga Di sini teman-teman Saya yakin itu Teman-teman Tidak ada Counter check-innya ya Kita tidak tahu Nah, seperti ini teman-teman Cukup luas Kalau teman-teman Lihat itu Nah, ya benar teman-teman Kalau tidak percaya Itu ada Susi Air Nah, itu Nah, ini Wings Air Batik Air Ada Susi Air Nah, seperti itu teman-teman Dan Bandara Dominic Edward Olsok ini teman-teman Adalah salah satu Bandara yang Paling modern Dan tersibuk Di Papua teman-teman ya Terutama untuk Apa ya Di kepala burung Dari Pulau Papua ini teman-teman Nah, di sini Seperti itu Nah, teman-teman bisa lihat itu Ruangan check-innya Nah, itu Semuanya Pas Nah, itu Nah, untuk ruang tunggunya Ada di lantai dua teman-teman Tapi kita mau ke Apa ya Ke ruang Perangkatan dulu teman-teman Oh, bukan Ke ruangan kedatangan Nah, jadi Seperti ini teman-teman Nah, tuh Ini Kita masukkan dari dalam Kita ke sini dulu Nah, ini dia Pagi Nah, ini dia Kita mau lihat teman-teman Nah, itu Oke Nah, sekarang Betulnya lagi sedih teman-teman Nah, ini dia Buang ke tangan pesawatnya Jadi Apa sih Pengambilan pakasinya Ada berapa teman-teman Di sana ada Satu, dua Tiga, empat Nah, lumayan besar teman-teman Nah, itu ini teman-teman Kita mau lihat pesawatnya Di sini teman-teman Oke Nah, seperti itu dia Kita mau lihat dulu teman-teman Nah, ini Oke Di sini aja Bentar ya Mau gambar aja Oke, teman-teman Mau izin teman-teman Nah, tuh Nah, itu teman-teman Nah, seperti itu Ada wings Ujung sana Garuda Sri Jaya Itu Tri Pira Air Kalau saya tahu teman-teman Ada juga Apa ya 6R teman-teman Nah, itu batik Mau terbang teman-teman Dan itu pesawat besar teman-teman Pesawat apa ya Airbus atau Airbus A320 Biasanya itu Yang batik Dan Sri Jaya ini Biasanya Boeing Boeing berapa ya 7 7 7 apa 7 NG Kalau gak salah teman-teman ya Kalau gak salah teman-teman Kalau salah Mau mengapus Nah, ini Kita masuk lagi Oke Mas Terima kasih Jadi Seperti itu Teman-teman Ruang kedatangan Dari Bandara Dominik Edgorosok Ini teman-teman Saya tadi minta izin Teman-teman Tidak boleh Teman-teman Nah, ini dia Seperti ini Oke Dan fasilitasnya Cukup lengkap Di sana Ada toilet Teman-teman Dan di sini Juga ada toilet Nah, ini dia Nah, tadi Pas saya datang itu Teman-teman Bajak bule Nah, ini masih sisa satu nih Mungkin di Di ruang perangkatan Di atas Banyak bule Karena ini kan Ada Raja Ampat Teman-teman Seorang itu dekat dengan Raja Ampat Dan Triton juga Teman-teman Yang gak tau Triton Triton itu adalah Hampir mirip Raja Ampat Di Kabupaten Kayamandana Nah, itu pintu keluar tadi Teman-teman Pintu keluar Keluar ke Keluar ke darahnya Nah, ini ruangan Pangcitnya Teman-teman Nah, seperti ini Teman-teman Oke Sekarang kita mau naik Ke ruangan Keberangkatannya Teman-teman Di atas Lantai 2 Jadi Lantai 2 itu full Untuk ruangan Keberangkatan Teman-teman Nah, ini dia Disini ada Toilnya juga Teman-teman Ada Apa ya Itu Ruangan informasi Teman-teman Nah, itu ruangan informasi Oke Kita lanjut Nah, disini ada Liftnya Teman-teman Nah, ini dia Belum jalan Liftnya Otomatis Teman-teman Jadi Selain ada lift Ada jenjang biasa Juga teman-teman Buat yang mau jalan Silahkan Oke Lantai 2 Langsung kita ketemu Long Teman-teman Di long Nah, ini teman-teman Di atasnya Nah, ruangan Apa Ruang tumbuhnya Di dalam Ini ruangan apa ya Ruang santai-santai dulu Mungkin teman-teman Nah, itu Ruang tunggu Dan toilet Nah, ada lagi Disini teman-teman Oh Tadi itu bukan Lift teman-teman Liftnya disini Nah, itu Nah, itu Jenjang berjalan itu Apa sih namanya teman-teman Saya lupa Nah, itu Lengkap juga teman-teman Bandara di Papua ini Jadi, tidak semua Apa Tidak Semua bandara di Papua Itu bandara kecil-kecil Yang hanya bisa dilalui Pesawat kecil itu Teman-teman Kayak seperti CR Tidak semua teman-teman Jadi, tidak seluruh Papua itu Seperti Apa ya Dibayangkan banyak orang ya Masih terisolir Atau masih tengah hutan Tidak seluruhnya teman-teman Nah, ini salah satu Kota besar di Papua teman-teman Di Kota Sorong Nah, ini toilet lagi Ada Ruangan menyusui teman-teman Teman-teman Ruangan menyusui Dan musola teman-teman Ada musola juga Nah Ini ruangan santai-santai Sambil menunggu transit Mungkin teman-teman Nah, coba kita lihat musolanya Nah, ada ruangan duduk juga teman-teman Kemalian bersih Luar biasa Dalam Nah, ini ada apa ya Apa ya teman-teman Ini untuk oleh-oleh teman-teman Nah, ada roti boy Buat oleh-oleh Oleh-oleh dari Papua Sorong Teman-teman Luas teman-teman Banjarannya Seperti itu Oke teman-teman Ini sopundir saja 4 Pasti harganya mahal ya disini teman-teman Oke, dan ruang tunggunya Oke teman-teman Nanti kita coba masuk ke dalam Seperti apa ruang tunggunya Mari kita lihat teman-teman Nah, ini kayaknya lagi sepi Biasanya rame sekali teman-teman Biasanya antri nih Mau masuk ke ruang tunggu keberangkatan teman-teman Nah, kita lihat teman-teman Kita diperiksa lagi Sampai disini Diperiksa lagi Oke, siap Bapak Oke, siap Masih sudah ada Nah, itu Informasi keberangkatan teman-teman Oke, kita masuk ke dalam Sampai jumpa teman-teman Masuk dulu Sudah lewat Nah, ini adalah ruangan perangkatan Dari Bandara Dominik Itu rosok teman-teman Nah, itu luas sekali teman-teman Tuh, kalau teman-teman lihat Nah, itu luas sekali Dan besar teman-teman Nah, kita lihat Mulai kita lihat dari ujung sini teman-teman Nah, yuk kita lihat semuanya teman-teman Nah, seperti inilah Bandara Dominik Edward Rosok Di kota Sorong teman-teman Kota Sorong itu terdapat di Papua Barat Di kepala burungnya Ini ya, kota Sorong adalah Pintu masuk pertama di Ke Papua teman-teman Jadi, rute penerbangan dari Sorong ini Banyak sekali teman-teman Hampir ke seluruh Papua Barat Ada teman-teman Nah, ini dia Apalagi keluar dari Papua Barat Nah, itu pesawat Wings Air Pesawat baling-baling itu teman-teman Nah, itu biasanya untuk ke Kota-kota kabupaten teman-teman Nah, itu Banyak teman-teman Ada yang ke Manokwari Ke Kaimana, Fak-Fak Dan seterusnya teman-teman Nah, ini Garuda Indonesia Nah, bandara ini juga dilengkapi Apa sih namanya teman-teman Garbarata ya teman-teman Nah, ini dia langsung Kursawatnya teman-teman Nah, tuh Teman-teman bisa lihat Dan landasannya juga Sudah cukup panjang teman-teman Karena sudah bisa dimasuki oleh Pesawat-pesawat besar teman-teman Nah, ini dia Ada beberapa gate Ini gate 1 teman-teman Nah, itu Ada yang selfie di ujung sana Nah, itu Ini petugas dari Mas Kapai Nah, itu Nah, ada tong sampah juga teman-teman Dan Cukup bersih teman-teman Bandaranya Nah, itu banyak bule teman-teman Nah, ini adalah free charging Nah, ini Buat Ngecas HP teman-teman Nah, itu Sri Jaya Nah, ini Sri Jaya Mau berangkat seperti ini teman-teman Nah, itu Oke, nah ini Karena rame Nah, ada bule teman-teman Memang di sini Koko Barat ini Pariwisata yang terkenal itu adalah Raja Ampat dan Triton Teman-teman Makanya ada bule Di sini Oke Nah, seperti ini teman-teman Bandaranya Tuh, Baruda sudah berangkat teman-teman Kalau teman-teman bisa lihat Nah, oke teman-teman Nah, di sini Baruda tadi di sini teman-teman Di gate berapa? Oh, itu ada gate 2 tadi teman-teman Yang rame-rame Sekarang kita ke gate 3 Nah, ini gate 3-nya teman-teman Nah, itu Teman-teman bisa lihat Nah, tuh Oke Nah, tuh Uh, Manokwari Sri Jaya sekarang teman-teman Oke Jadi, apa Sri Jaya ketujuan ke Manokwari Sudah Sudah dipanggil teman-teman Nah, itu Jadi, seperti ini teman-teman Bandaranya Oke, kita coba keluar lagi Karena pesawat kita Jam Sebelas teman-teman Sekarang masih jam 8 Atau setengah sembilanan lah Jadi, kita harus menunggu teman-teman Nah, itu Biasanya Kalau agak siangan nanti teman-teman Ini penuh semua nih teman-teman Karena Penerbangan banyak agak-agak siang Seperti itu teman-teman Atau pagi tadi teman-teman Pas saya datang di sini Itu banyak sekali teman-teman Nah, ini Biasa rame nih teman-teman Oke Nah, seperti ini teman-teman Oke, kita kembali ke ruangan di luar dulu Ruangan santai-santai Kita closingnya di sana teman-teman Nanti saya ambil gambar juga Pas, apa Masuk ke sana teman-teman Ruangan apa sih namanya Buat jalan ke sana teman-teman Oke Kita keluar dulu Oke, sip Kita tunggu di luar Oke teman-teman Ini adalah lorong untuk menuju pesawat Teman-teman Nah, itu Teman-teman bisa dilihat Itu ada batik Itu ada wings teman-teman Tapi kita bukan wings ya teman-teman Pesawat kita batik teman-teman Nah, jadi seperti ini teman-teman Angga menuju apa Luarong menuju pesawat Dan ini ada garba ratanya langsung teman-teman Nah, jadi bandara ini Cukup bagus sekali teman-teman Nah, ini Bandaranya Sama lah seperti ini di Jawa teman-teman Kota-kota besar di Jawa Nah, itu Nah, pesawat kita yang itu teman-teman Batik Air Airbus Oke 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 Nah, itu dia teman-teman Pesawat kita Nah, seperti ini tampilan Bandaranya teman-teman Lagi antri Nah, teman-teman bisa lihat belakang Itu wings yang ke babu teman-teman Babu itu daerah Bintuni Penghasil gas bumi dan minyak bumi Oke teman-teman Seperti itu Bandara Dominic Edward Osok di Kota Sorong Teman-teman Jadi bandaranya Modern sekali teman-teman Tidak Tidak apa ya Mungkin tidak Semua bandara yang ada di Papua itu Bandara kecil teman-teman Ada juga bandara besar seperti Bandara Dominic Edward Osok ini di Kota Sorong Teman-teman Dan memang Kota Sorong ini adalah salah satu kota terbesar di Papua teman-teman Khususnya Papua Barat teman-teman Walaupun dia bukan ibu kota dari Provinsi Papua Barat teman-teman ya Oke teman-teman Seperti itu review kita Tentang Bandara Dominic Edward Osok di Kota Sorong teman-teman Terima kasih dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!